Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam mencapai kemerdekaan, ada sejumlah pahlawan nasional yang berjasa di tengah prosesnya. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para pahlawan nasional dalam memusir penjajah di tanah air. Pahlawan sendiri bermakna sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran. Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan pemerintah atas tindakan yang dianggap heroik, artinya perbuatan yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat Indonesia, atau sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Hingga saat ini, tercatat ada 185 pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang jasa para tokoh perjuangan kemerdekaan, berikut daftar beberapa pahlawan nasional dan sejarahnya. 1. Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono ketiga ini dikenal karena menjadi pimpinan perang Diponegoro saat tahun 1825-1830. Perang Diponegoro adalah perang dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Atas perjuangannya melawan penjajah, ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Serta mendapat rangkaian kehormatan seperti didirikan Museum Monumen Pangeran Diponegoro, dan namanya dijadikan sebagai nama stadion, jalan, sampai universitas. Pada 1830, Belanda melakukan siasat licik dengan pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro berunding di Magelang. Dalam perundingan, ia ditangkap dan dibuang ke Manado, lalu dipindah ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada tanggal 8 Januari tahun 1985. 2. Jenderal Sudirman Pria kelahiran Bodas Karanjati, tanggal 24 Januari tahun 1916 ini adalah panglima besar sekaligus jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Di usia 31 tahun, ia sudah bergabung dengan pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang melawan penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Banyak sekali kegiatan militer yang ia lakukan di usianya yang terbilang muda. Meski sakit, Jenderal Sudirman Pantang menyerah dalam melakukan perjuangan bersama pasukannya. Ia wafat karena penyakit yang dideritanya pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta. 3. Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari Timur, pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia adalah putera kedua Sultan Maliku Said, yang lahir pada tahun 1631 di Makassar. Setelah naik menjadi Sultan Kerajaan Goa, ia berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia Timur, dan melawan Belanda dengan sengit. Belanda meminta bantuan tentara ke Batavia untuk menerobos benteng terkuat Goa, Somba Opu, pada tanggal 12 Juni tahun 1669. Akhirnya Sultan Hasanuddin memundurkan diri dan wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670. 4. Kapitan Patimura Thomas Matulesi, yang lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura, lahir di Ambon pada 1783. Pada 1816, Belanda menguasai Maluku dan terjadi penindasan. Kekayaan Maluku dikuras dan rakyat dipaksa kerja rodi, sampai rakyat Maluku mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Patimura. Dengan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara yaitu Ternate dan Tidore untuk menghalau penjajah di tahun 1817. Belanda sempat menawarkan kerjasama, namun ditolak oleh Patimura dan ia wafat karena hukuman mati pada tanggal 16 Desember tahun 1817. 5. Tuanku Imam Bonjol Petos Syarif atau dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Ia adalah seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Pertentangan kaum adat dengan kaum paderi, kaum agama, melibatkan Imam Bonjol dalam perlawanan melawan Belanda. Perjuangan itu ia lakukan bersama kaum paderi di tahun 1803 sampai dengan tahun 1838. Imam Bonjol terjebak oleh pengkhianatan Belanda, lalu ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan terakhir Manado. Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November tahun 1864 di usia 92 tahun. 6. Ki Hajar Dewantara Sosok bernama Raden Mas Suardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, adalah pejuang pendidikan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia berperan besar dalam pendidikan Indonesia, seperti menulis surat kabar dan mendirikan perguruan Taman Siswa pada 1929. Perguruan ini berkontribusi bagi pribumi Indonesia yang saat itu tidak dapat bersekolah. Pahlawan nasional satu ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan setelah Zaman Kemerdekaan. Ia wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta. 7. Raden Ajeng Kartini Salah satu pahlawan nasional wanita paling dikenal adalah Raden Ajeng Kartini. Ia lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 sebagai anak dari Bupati Jepara. Meski berlatar belakang sebagai bangsawan, ia tidak tunduk pada aturan konservatif. Selama hidupnya, Kartini menjadi pelopor kebangkitan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Ia memiliki misi mulia dan gigih mendirikan sekolah wanita bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah ini berdiri di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain. Ia meninggal di usia yang masih sangat muda, 25 tahun, pada tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang. Kumpulan surat-surat Kartini lalu dikumpulkan dan terbit menjadi buku berjudul, Abis Gelap Terbitlah Terang. 8. Cud Nyadin Pahlawan nasional wanita yang lahir di Aceh Besar pada 1848 ini adalah wanita tangguh yang memimpin pasukan melawan Belanda di Perang Aceh. Ia berjuang menghentikan penjajahan Belanda karena ingin membalaskan kematian mendiang suaminya yang lebih dahulu tewas saat berperang. Saat itu, semangat Cud Nyadin membawanya kepada sosok Toku Umar, pejuang Aceh yang menjadi suami kedua beliau. Mereka pun bersama-sama melawan penjajahan. Ia lalu ditangkap dan diasingkan hingga meninggal di Sumedang, pada tanggal 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di sana. 9. Dewi Sartika Sosok pahlawan wanita selanjutnya adalah Raden Dewi Sartika yang lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember tahun 1884. Lahir sebagai keluarga Ningrat yang bisa mengenyam pendidikan, membuat ia terinspirasi membuka sekolah istri atau sekolah khusus perempuan se-Hindia Belanda. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi bintang perak oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa perang kemerdekaan, ia mengungsi kecinean dan meninggal tanggal 11 September tahun 1947. 10. Sutan Syahrir Pahlawan yang aktif di politik ini lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sepak terjangnya di politik dimulai sejak ia mendirikan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Ia dikenal karena jasanya dalam memorganisir kemerdekaan Indonesia bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Saat awal merdeka, Syahrir sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada masa Orde Lama, ia dipenjara dan jatuh sakit. Syahrir lalu dikirim ke Suis untuk berobat, namun wafat pada tanggal 9 April dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 11. Haji Agus Salim Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang pada tanggal 8 Oktober tahun 1884. Ia berperan besar selama zaman perjuangan kemerdekaan maupun setelahnya. Seperti menjadi pimpinan organisasi Islam terbesar, Sarekat Islam, memimpin surat kabar, anggota PPKI, dan masih banyak lagi. Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing dan dikenal sebagai diplomat ulung ini meninggal dunia pada tanggal 4 November tahun 1954 di Jakarta. 12. Prof. Muhammad Yamin Anggota organisasi Jong Sumatra Nenbon ini lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto. Ia dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, sekaligus yang menggagas falsafah Pancasila di BPUPKI. Pengaruhnya yang sangat besar membuat ia dihormati sebagai salah satu pahlawan pejuang kemerdekaan. Muhammad Yamin tanggal 17 Oktober tahun 1962 dan dimakamkan di tanah kelahirannya. 13. Insinyur Soekarno Priya yang akrab di Sapa Bung Karno ini lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni tahun 1901. Sejak bersekolah di HBS Surabaya, ia telah aktif dalam kegiatan pergerakan nasional. Setelah sepak terjangnya, ia menjadi presiden Indonesia pertama di periode tahun-tahun 1945 sampai tahun 1967. Peran penting Bung Karno adalah sebagai sosok proklamator dan pencetus dasar negara yaitu Pancasila. Ia juga dikenal sebagai orator handal yang dapat membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 14. Muhammad Hatta Bung Hatta juga merupakan pahlawan nasional yang terlibat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 9 Agustus tahun 1902. Ia menduduki sejumlah jabatan penting seperti Perdana Menteri dalam kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS, sampai menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Selain politisi, ia juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Ia bersama-sama dengan Bung Karno disebut sebagai pahlawan proklamator dan merupakan aktivis kemerdekaan. Hatta meninggal di Jakarta pada Maret tahun 1980. Itulah sebagian daftar nama-nama tokoh pahlawan nasional yang sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk meneladani semangat dan perjuangan mereka. Kami dari CKRBN Media Oficial mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Terima kasih kepada seduluran semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Cahaya Karoma Banten Nusantara. Saya haturkan terima kasih. Walahul muwafiq ila akwamit toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.